Hei, what's up guys? Atau yang mau belajar tentang berkemah Dan cara bertahan hidup di tengah hutan Jillian pun sangat senang dengan tawaran pekerjaan itu Namun sayangnya, Jillian sama sekali tidak memiliki bakat Dan pengalaman dalam berkemah Lacey kemudian memberitahu Jillian Bahwa Jillian bisa sambil belajar lebih dalam Mengenai cara berkemah setelah diterima bekerja oleh bosnya nanti Lagipula, Jillian memang sangat membutuhkan pekerjaan ini Untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari Pada pagi harinya, Lacey segera membuat Jillian Menuju tempat kem yang dimiliki oleh bosnya yang bernama Fred Tempat kem itu terletak di tengah hutan Dengan di sekelilingnya terdapat danau yang sangat indah Sesampai di sana, Fred pun langsung memperkenalkan calon pemimpin baru Yaitu Jillian pada semua anak-anak yang akan berkemah di tempat tersebut Sebelum menjelaskan semuanya lebih dalam Fred menyuruh Lacey untuk mengantarkan Jillian menuju kamarnya Setelah menaruh semua barang-barangnya Jillian bersama dengan Lacey keluar dari dalam kabin Fred pun mulai memberikan buku panduan tentang tata cara memasang tenda Menghidupkan api unggun Dan masih banyak hal-hal lainnya yang perlu dipelajari oleh Jillian Sebelum diterima bekerja di tempat itu Fred terlebih dahulu mengetes kemampuan Jillian dalam bertahan hidup Di tengah hutan yang sepi dengan cara menyuruhnya untuk tidur sendirian di pulau terpencil Pulau itu berada di seberang danau dan membutuhkan perahu untuk bisa sampai ke pulau terpencil tersebut Jillian akan menginap di pulau terpencil itu selama dua hari Untuk mengetes apakah Jillian mampu bertahan hidup di tengah kegelapan dan kesunyian itu Atau malah berhenti di tengah-tengah jalan Jillian akan dibekali dengan suar sebagai tanda jika Jillian ingin menyerah Saat melihat suar yang dinyalakan Jillian Fred akan segera menjemput Jillian saat itu juga Jika Jillian mampu menyelesaikan tantangan dengan bertahan hidup di dalam hutan sendiri selama dua hari Maka Jillian akan langsung diterima bekerja oleh Fred Awalnya Jillian merasa ragu untuk menjalani tes tersebut Dikarakan dirinya yang tidak memiliki kemampuan dalam berkema Tapi sahabatnya yaitu Leslie menyakitkan Jillian bahwa Jillian pasti bisa melewati itu semua Fred menjelaskan bahwa semua orang yang bekerja di tempat tersebut Pasti akan dites kemampuannya dalam bertahan hidup di tengah hutan Agar nantinya mereka yang bekerja di tempat itu mampu membimbing anak-anak yang ingin berkema dengan baik Setelah menjelaskan semuanya Jillian pun bersantai di tepi danau Tiba-tiba anak Fred yang bernama Marty mulai mengampiri Jillian yang sedang bersantai di pinggir danau Karena Marty tahu jika Jillian akan dites bertahan hidup di tengah pulau terpencil sendirian Marty pun mulai menceritakan kisah kelam yang pernah terjadi di pulau terpencil tersebut Dimana dulu ada seorang pembimbing yang juga mau bekerja di tempat itu Dia bernama Britney Baru di hari pertama berdiam diri di pulau terpencil itu Britney sudah merasa ketakutan Jillian bertanya pada Marty kenapa Britney bisa ketakutan Marty mulai memberitahu Jillian konon katanya pulau terpencil itu memiliki legenda mengerikan Dimana sering sekali muncul makhluk-makhluk halus di pulau tersebut Tapi itu hanyalah rumor dan Marty meminta Jillian untuk tidak takut Mendengar cerita dari Marty sebelumnya Jillian pun mulai bertanya pada Leslie yang sudah bekerja di tempat itu cukup lama Leslie mulai menceritakan insiden yang pernah terjadi di pulau terpencil itu sekitar 30 tahun yang lalu Dahulu diadakanlah sebuah kema dengan dihadiri oleh anak-anak Namun setelah berkema di pulau itu selama beberapa hari Salah seorang wanita berama Jenny pun dinyatakan menghilang seram misterius dan tidak bisa ditemukan hingga saat ini Banyak orang berkata jika Jenny telah meninggal dan sedang bergentayangan di pulau tersebut Akibat mayatnya yang tidak pernah ditemukan sampai sekarang Kesokan paginya Jillian pun mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dia gunakan Serta mempersiapkan persediaan makanan yang cukup untuk dia bawa ke pulau terpencil selama dua hari penuh Fred pun dengan segera membawa Jillian menuju pulau terpencil Sesampai di sana Fred mengantarkan Jillian menuju lokasi yang akan digunakan oleh Jillian untuk berkema Di sana Jillian pun bebas melakukan apa saja yang dia mau Setelah tugasnya mengantar Jillian selesai Fred pun segera kembali ke kabin Jillian pun merasa kesulitan untuk memasang tenda Tapi untungnya Fred memberikan buku panduan yang bisa menuntutnya untuk membangun tenda tersebut Setelah berhasil membangun tenda Jillian mencoba menggunakan sebuah alat seperti walkie-talkie untuk menghubungi Fred Ternyata alat itu berfungsi dengan baik dan mampu terhubung langsung dengan Fred Kemudian Jillian keluar dari tenda untuk menikmati alam sejenak Setelah sekian lama berkeliling, Jillian sangat terkejut setelah menemukan boneka misterius berada di hutan Boneka itu langsung ia simpan di dalam tenda sementara dirinya memutuskan untuk berendam di tepi danau Setelah sesem mandi, Jillian tanpa sengaja terkena ranti pohon yang tajam sehingga membuat kakinya terluka Ketika kembali ke tenda, Jillian terkejut melihat ada seorang pria dengan membawa anjing Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ray Di sana, Ray juga menjelaskan jika dirinya sering sekali melakukan aktivitas memanci di danau tersebut Melihat kaki Jillian yang berdarah, Ray pun mengajaknya untuk pergi ke perahu miliknya untuk mengobati luka yang dialami oleh Jillian Sebelum Ray pergi, Ray bertanya buat apa Jillian berdiam diri di tengah hutan pula terpencil hanya sendirian saja Jillian menjelaskan bahwa dirinya sedang diuji kemampuannya menjadi pembimbing untuk para anak-anak yang ingin berkeman nantinya Setelah selesai berbincang, Ray pun segera kembali ke rumah Tak terasa melampu tiba, Jillian yang sedang tidur merasa ada seseorang yang mencoba membuka tendanya secara diam-diam Hal itu pun membuat Jillian terbangun dari tidurnya Jillian pun sangat terkejut karena tenda yang tadinya tertutup mendadak terbuka dengan sendirinya Oleh sebab itu, Jillian mulai keluar dari dalam tenda untuk menceritakan siapa yang telah membuka tenda miliknya Karena tak menemukan siapa-siapa, Jillian kembali ke dalam tenda untuk segera beristirahat Kesokan paginya, ketika Jillian terbangun, ia sangat bingung kenapa ada sampah makanan di dekat tendanya Lalu Jillian sempat melihat ada sosok misterius yang bergerak dengan sangat cepat Jillian pun mengira itu adalah hantu dan dia segera kembali ke dalam tenda Jillian kembali dikejutkan dengan keadilan dari Marty yang sudah ada di dalam tenda siap tadi untuk menakut-nakuti Jillian Jillian pun merasa sedikit marah atas tingkah Marty tersebut Sebelum Marty pergi dari pulau itu, Jillian bertanya padanya apakah di dalam hutan ini terdapat orang lain selain dirinya Marty kemudian menjelaskan bahwa tidak ada yang tinggal di pulau terpencil itu Jillian yang merasa ketakutan mulai menceritakan bahwa kemarin ia sempat menemukan boneka misterius dan boneka itu ia taruh di dalam tenda Lalu pada malam harinya, Jillian juga merasa ada yang janggal di mana tenda yang awalnya sudah tertutup malah terbuka dengan sendirinya Lalu sekarang, Jillian juga sempat merasakan hawa kehadiran dari sosok misterius Karena Marty tak percaya dengan hantu, Jillian pun ingin mengambil boneka yang ia taruh di dalam tenda Namun anehnya, boneka tersebut menghilang secara tiba-tiba Karena boneka itu telah menghilang, Jillian mulai mengajak Marty untuk pergi ke lokasi tempat ia menemukan boneka tersebut Akan tetapi, sesampai di lokasi mereka tidak menemukan boneka tersebut Setelah mereka berkeliling cukup lama, mereka pun menemukan tenda yang sudah sangat usang Dengan di sekelilingnya terdapat banyak kalengbir Diperkirakan tenda itu sudah ada di sana sejak lama Marty segera masuk ke dalam tenda dan anak kateriutnya Marty selama melihat ada banyak sekali foto-foto Jenny Termasuk boneka yang sebelumnya ditemukan oleh Jillian Mendapatkan foto itu, Marty segera pergi dari tempat tersebut Jillian bertanya padanya kenapa Marty pergi begitu saja Marty pun langsung menceritakan bahwa di dalam tenda Ia menemukan banyak sekali foto-foto Jenny yang sudah meninggal sejak 30 tahun yang lalu Karena merasa ada yang janggal, Jillian langsung mengambil walkie-talkie untuk mau be Fred Namun hal itu dicegah oleh Marty Melihat Marty yang membanti walkie-talkie tersebut, Jillian pun merasa curiga padanya dan menuduh Marty sebagai pemburu Jenny Hal ini tidak masuk akal dikarenakan Marty yang masih berumur sangat muda Sedangkan kematian dari Jenny sudah 30 tahun yang lalu Lalu, Marty menunjukkan sebuah foto anak-anak termasuk Jenny yang sedang berkema di tempat itu Dengan dibimbing oleh ayahnya yaitu Fred saat dia masih sangat muda Marty merasa curiga jika tenda yang mereka lihat itu merupakan tenda milik Fred Foto-foto yang ada di dalam tenda kemungkinan besar merupakan ular dari ayahnya yang saat terobsesi dengan kecantingan dari Jenny Memang dulunya Jenny merupakan wanita yang sangat cantik yang mampu memikirkan banyak pria Saat Fred masih muda, dia sering sekali mengambil sekan waktu di pulau terpencil itu untuk membawa bukan Dengan ditembungkannya banyak kaleng minuman keras, Marty menjadi sangat yakin jika tenda itu dimiliki oleh Fred Yang paling ditakutkan oleh Marty adalah Fred lah yang telah membunuh Jenny 30 tahun yang lalu Akibat obsesinya yang berlebihan terhadap kecantingan dari Jenny Boneka yang ditemukan oleh mereka juga merupakan boneka milik Jenny Ketika ingin kembali, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran dari Ray yang datang ke tempat tersebut Setelah Jillian memanggilnya lewat Walkie Talkie Selain terhubung dengan Fred, ternyata Walkie Talkie-nya juga terhubung langsung dengan Ray karena masih satu frekuensi Jillian pun menceritakan segalanya pada Ray tentang penemuan tenda usang Serta sosok misterius yang menggangunya tadi malam Jillian sangat yakin di hutan ini ada orang lain selain mereka Ray yang belum percaya dengan perkataan mereka mulai menyuruh mereka untuk membawa Ray menuju tenda tersebut Kemudian Marty membawa Ray menuju tenda yang dimaksud oleh mereka Sementara Jillian berusaha mencari sinyal api untuk bisa menelpon temannya yaitu Lacey Saat sedang menceritakan sinyal, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari Ray dan ternyata kepala Ray sudah dalam keadaan yang berdarah Jillian pun bertanya apa yang telah terjadi Ray bercerita bahwa Marty memukulnya dengan menggunakan kayu tepat di kepala hingga membawa kepala yang menjadi berdarah Setelah memukulnya, Marty pun langsung pergi entah kemana Lalu Ray menurut Jillian untuk mengemasi semua barang-barang yang Jillian bawa dan mereka akan pergi dari pulau tersebut Ketika sedang mengemasi semua barang-barang, Jillian sempat melihat foto itu kembali dengan di ujung fotonya terpampang wajah Ray saat dia masih muda Kemungkinan besar Ray dan Fred merupakan teman sewaktu masih muda Jillian yang merasa curiga jika Ray merupakan orang jahat mencoba memikirkan cara untuk bisa menjauh darinya Jillian pun memiliki ide dan menggunakan poselnya dimana Jillian berpura-pura menelpon Lacey dan menyuruhnya untuk menjemput Jillian di pulau terpecil itu Ray yang mendengar jika Jillian sempat lagi akan dijemput oleh Lacey lebih memilih untuk pergi Setelah dia pergi, Jillian serah diam-diam mengikutinya dari belakang dan ternyata darah yang ada di kepala Ray merupakan sandiwara yang dilakukan olehnya Jillian pun semakin yakin jika Ray merupakan orang jahat yang telah membunuh Jenny Setelah Jillian mengikuti Ray terus-menerus, barulah Jillian melihat jika Ray memasuki tenda yang sudah usang tersebut Setelah Ray pergi dari tenda, Jillian serah perlahan membuka tenda itu dan alangkah terkejutnya Jillian melihat Marty yang tengah terluka parah Dengan cepat, Jillian pun menyeret Marty untuk keluar dari dalam tenda Jillian menyuruh Marty untuk bertahan sejenak sementara dirinya akan berusaha mencari pertolongan Lalu Jillian dikejutkan dengan kehadiran dari anjing Ray yang tiba-tiba saja muncul Karena anjing tersebut terus saja menggonggong, Jillian memiliki ide untuk membuat anjing itu tidur untuk sementara waktu dengan cara memberikannya obat bihus Setelah anjing itu tidur, Jillian segera pergi ke pinggir danau untuk mencari sinyal Sayangnya, HP-nya tidak mendapatkan sinyal satu pun Lalu Jillian pun memiliki ide agar HP-nya mendapat sinyal Mula-mula dia mengirim pesan kepada Lacy untuk meminta pertolongan karena dirinya sedang dalam bahaya Karena tidak ada sinyal di pulau itu, maka pesan yang dikirim pasti akan pending terlebih dahulu Jillian memasukkan HP-nya ke dalam plastik lalu melepar HP-nya ke danau dan berharap HP-nya terbawa arus Nanti setelah mendapatkan sinyal, pesan pending tersebut akan terkirim ke HP-Lacy Setelah membuang HP-nya, Jillian segera kembali ke tempat Marty Namun ia sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Marty Jillian pun sadar jika Marty sudah dibawa lagi oleh Ray Kemudian Jillian menghidupkan suar yang diberikan oleh Fred untuk memancingkan diri dari Ray Ketika Ray mendekat ke arah asap itu, Jillian mencoba memukulnya dari belakang Akhirnya tapi, sayangnya usaha yang dilakukan Jillian sia-sia saja Ray pun langsung membuatnya pingsan di tempat Ketika terbangun, Jillian sudah dalam kanan kaki dan tangan yang terikat Jillian pun seketika merasa pasrah akan keadaan Kemudian, Ray pun mulai menceritakan kisah 30 tahun yang lalu sebelum Jenny meninggal Dulu, Ray merupakan seorang pembibing untuk anak-anak yang ingin berkema Suatu hari, ada sekelompok anak yang berkema Dan saat itu, Ray pun jatuh cinta pada seorang anak perempuan bernama Jenny Saking tergila-gilanya, Ray mencoba berbagai cara untuk mengikuti kemanapun Jenny pergi Bahkan tak hanya itu saja, Ray juga memotret semua aktivitas yang Jenny lakukan saat berkema Suatu malam, Ray pun tidak bisa menahan dirinya untuk menculik Jenny dari kelompoknya Setelah berhasil menculiknya, awalnya Jenny ingin berteriak agar semua orang mulai mencarinya Tapi hal itu dijaga oleh Ray dengan cara membunuhnya di tempat Ray yang ketakutan setelah membunuh Jenny Langsung mengubur mayatnya di sembarang tempat agar tidak ada orang yang menemukan Jenny Sejak saat itulah, Jenny pun tidak bisa ditemukan oleh semua orang Alasan Ray kembali ke sini bersama dengan anji peliharannya adalah Ia berharap bisa menemukan mayat Jenny yang sudah ia kuburkan di sembarang tempat Tapi ternyata usaha untuk mencari mayat Jenny tidak membuahkan hasil selama bertahun-tahun Ketika Ray ingin membunuh Jillian dengan cara mencikiknya, Ray pun seketika mengingat letak mayat dari Jenny Oleh sebab itu, Ray tidak jadi membunuh Jillian dan lebih membeli untuk mencari mayat Jenny Karena kekerasan yang dilakukan oleh Ray, membuat Jillian pun pingsan di tempat Jillian pun terbangun di pagi hari dengan keadaan tangan dan kaki yang terikat berada di atas perahu Ia pun berusaha dengan sekuatan naga untuk membuka ikatan tersebut Jillian mencoba membuka tas yang berada di dekat sana Dan ternyata isi di dalam tas tersebut terdapat tengkora dan telulang-belulang Jenny Di saat ini sama pula, pesan yang dikirim Jillian sebelumnya berhasil diterima oleh Lassie Lassie yang membaca pesan tersebut langsung menyuruh Fred untuk menjemput Jillian Karena Jillian sedang dalam bahaya Fred pun bergegas pergi untuk mencari keberadaan dari Jillian Sesampai Fred di sana, Fred sangat terkejut setelah melihat Ray berada di pulau tersebut Fred dan Ray ini sudah tidak bertemu lagi selama bertahun-tahun Lalu ia pun mendengar suara teriakan dari Jillian dan dengan cepat Fred pun segera mencarinya Ray pun tidak membiarkan hal itu terjadi Dia langsung membunuh Fred dengan cara memukulnya menggunakan skop selama berulang-ulang kali Sementara itu, Jillian pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk membuka ikatan pada tangan dan kakinya Setelah berhasil terbebas, terjadi laksi kejar-kejaran antara mereka berdua Setelah pertarungannya cukup sengit, pada akhirnya Jillian pun berhasil membunuh Ray Lalu Jillian mulai mencari keberadaan dari Marty dan ternyata Marty masih dalam kondisi hidup Dengan cepat, Jillian pun membawa Marty kembali ke kabin dengan menggunakan perahu Setelah tiba di kabin, Jillian segera menelpon rumah sakit agar Marty bisa mendapatkan perawatan medis Dan cerita pun selesai Oke mungkin sekian dulu video kali ini, jika ada salahan gue benar maaf Oke, see you next video guys